Intro Iya mama, ma tadi telat, macet soalnya Iya gak apa-apa, mama yakin kakek ngerti Toh kamu baru sekarang ini kan gak ikut tahil-tahil kakek Kakek kasih wasiat sama kamu Wasiat? Wasiat apa, pak? Ini Kamu ingat Teman kakek yang meninggal tahun lalu Yang sering kakek ceritakan? Kakek Sabto That's right Yes Dulu kakek dengan teman kakek itu pernah bernazar Kamu dengan cucu kakek Sabto itu akan kami nikahkan Tapi kakek Sabto terlanjur meninggal duluan Terus? Kakek baru wasiat pada kamu Tepat nanti usia kamu 25 tahun Kamu harus menikah Dengan cucu kakek Sabto yang bernama Neno Neno, Neno siapa kek? Kakek 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 Kamu ini lebay banget Kamu harus turutin wasiat kakek kamu Tapi Neno Neno siapa ya, pak? Gak tau Alamatnya? Gak tau Gak tau Nah apa sih lu? Pusing amat Kok pusing lu? Apa sih yang lu pusingin? Mobil dikasih Rumah gede Hidup enak Duit gak kurang Cewek dicariin rumah kakek lu Kurang apa? Masalahnya kurang data Dicarin dicariin Tapi apa? Cuma tau namanya doang Neno Yang lainnya gak tau Lu liat gua gak? Hah? Gua punya apa? Gua cuma punya ganteng doang Ren Hello Yaudah gini aja Berarti kita harus Finding Neno Coba kita buka yang ini ya Neno Neno Arisma Masa iya kakek gua gak jodohin sama dia Lu gak tau dia siapa? Engga Ini mah artis jaman emak kita dulu Ya kagak mungkin juga dia lah Aduh lu gimana sih Next flex Next 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 Gua cari nih Nyari yang bener dong Nih kayak gini nih Neno Imwet Cantik celalu Nah Lu liat nih ya Buka dulu Engga gak next next Hah? Siapa tau? Next 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 Oke Paling gak sekarang Ini udah ada lima nama nih Ren Menurut gua sih ini yang paling mungkin Tinggal kita samperin aja buat make sure Bener gak nih Neno yang dimaksud sama kakek lu Tujung gak? Oke Nah yuk Langkat Finding Neno Neno where are you? Aku Kalau lah ada Mungkin satu ruang Yang terus menciptain ku Apa ada yang Membukup persona Satu bicara yang Gue bingung tuh pake gua Ngejodohin gua Sama orang Tapi gak dikenalin bu Sama gua Hahaha Lo ade-ade aja lo ya kalo ngomong Ya mungkin lah Eh mungkin juga sih Tapi maksud lo apa nih Jadi lo gak terima kosyid kakek lu ha Bukan gak terima, gue terima, terima, tapi kan ribet jadinya. Renan, awasan, wey, wey! Wah, sembarangan banget nih orang, ha? Keluar main ke luar. Eh, Renan, lu yang salah, lu yang meleleng, gimana sih? Gue gak ada salahnya, dia yang salah. Renan, wey, 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 wey! Aduh! Eh, keluar, lu! Keluar, lu! Bisa nyetir gak lu? Kalau lu gak bisa nyetir lu, tidur aja di rumah. Tau gak lu? Aduh, aduh! Eh, mau ngapain gebrak-gebrak mobil gue, ha? Lu gak bisa ngomong baik-baik sama gue? Udah salah nyolot lu ya, ha? Harusnya lu minta maaf sama gue. Minta maaf? Hah, waktu ngaca, lu yang salah, lu yang hampir nabrak mobil gue. Oh iya, dan sekarang gue nyesel gak nabrak mobil lu. Tau gitu, gue tabrak sekalian. Eh, lu jangan sembarangan ya kalau ngomong ya? Jangan mau yang ngomong sembarangan! Gua apa lu? Alah! Duh, gak cakep lu. Gak punya sopan santun lagi. Lu bilang gua gak cakep, lu ngaca, dong. Tampang lu boleh oke penampilan lu, liat. Kayak emak-emak mau arisan lu, ha? Oh, kurang aja deh matain gue. Amit-amit gue punya jodoh kayak dia. Jodoh? Ya ampun tuh aja, jangan sampe gue punya jodoh kayak dia. Ketemu sama lo aja itu udah musibah buat gue. Apalagi jodoh sama lo. Sebarangan mati lo. Apa? Apa? Eh, woy, woy, woy. Nih, woy, woy. Nih, woy, woy. Nih, woy, woy. Jangan sampe dia muncul lagi di depan muka gue. Gua udah enak buat guru tempat. Haha, gua gak akan muncul di depan lo. Yang ada gua muncul di belakang lo. Gua sengkap. Ketemu sama cewek. Woy, 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 woy. Woy, 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 woy. Woy, woy, woy. Woy, woy. Puset tak elah. Lo berdua berantem kayak anak kecil aja. Ya mbak, maafin mbak ya. Temen saya emang kadang-kadang juga begini. Emosinya kayak stabil. Maafin ya mbak ya. Mbak, gak apa-apa kan ya Dedeh? Mbak, yuk. Silahkan jalan mbak. Ingatin ya. Jangan muncul depan rumah kalian. Iya, iya mbak. Apa lu ombaknya mbak? Salah, tahan. Pergi lo. Aduh, tahan. Udah, tahan. Apaan sih, Lan? Ah, cewek itu cewek. Masih lu sikat juga. Tapi lu liat gak sih? Gua pikir-pikir dia. Cantik tau. Ini cantik kalo nyolot juga buat apa? Coba lu kain. Kalo misalnya ternyata itu cewek si... Dia adalah si Nino. Jodoh wasiat dari kakek lu. Lu gimana? Gua gak mau. Lagian lu ngomong horror banget lu. Ngomong sembarangan lu. Hati-hati. Ngomongan itu doa. Gak justru itu. Wasiat dari kakek lu itu juga doa. Ya, tetep aja. Gua gak mau. Lu bayangin ya. Gua pacaran sama dia aja ogah. Apalagi nikah sama dia. Kakek gua gak mungkin ngejodohin gua sama cewek kayak gitu. Paling gak sebelas-dua belas lah. Jodoh gua tuh sama Raisa. Oh, iya. Sama Prilly, Latukon Sina. Oh, iya. Eh, lu pikir jaman kakek lu itu mereka orang udah pada lahir. Ngaco aja lu. Eh, kalo lu gak mau menemboh gue juga sih. Pernyataan jodohnya emang gua sih. Ambil, ambil. Ayo jalan lah. Kamu juga kenapa sih baru cerita sama aku sekarang? Ya, kejadiannya juga kan barusan sayang. Ya, kesenggayanya kan kamu bisa telpon aku. Terus aku dateng ke tempat kamu. Aku ngasih pelajaran sama tuh cowok. Udah lah, lupain aja. Aku juga ngapain nih ngeliat-ngeliat masalah itu lagi. Dan aku berharap banget nih ya sayang. Aku gak akan ketemu lagi sama tuh cowok nyebelin. Hmm, hati-hati ya. Dari namanya nyebelin, itu bisa jadi sayang. Terus kamu nanti tinggalin aku sama tuh cowok ya. Ini apaan sih kamu gak lucu tau gak? Gak suapa yang lucu ya, baper. Kan cuman canta. Habi tuh beneran nyebelin banget. Aku kesel. Kalau nyebelin, timpuk pake khusus kamu. Kelar kan? Iya, saya Neno. Ah, ini nenek. Neneknya Neno kali. Emang kalau nama gue Neno ada apa? Enggak, masalahnya di foto profil Facebooknya masih muda. Iya bener. Cantik loh. Lo menghina gue ya? Ada seandak tau sopan santun. Lo belum tau. Gue dulu bintang di kampung gue tau gak? Ampun.. 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 Haa? Cicinya apa sad? Bukan? Coba-coba ya lo. Hei. 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 Awas lo. Gini terang ajar ya lo. Awas lo. Gini terang ajar. Uh. 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 Parah. Uh. Tau aja lo. Gampang sekarang udah zamannya editan men. Hei. Hei. Aslinya. Hei. Lihat. Difoto. Begini. Aslinya begitu. Keren-keren lo. Gara-gara lo ketawa aja lo. Ini dia yang jadi jodoh lo. Bodoh amat. Udah. 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 Gak lah balik aja yuk. Kok balik sih? Balik lanjutin besok. Capek gue. Hei. Udah. Tanggung. Menyansikan lo makan dulu. Biar kita ada tenaga. Baru kita lanjutin. Oke next. Sekarang kita harus kemana? Nah gitu dong. Lalu gue cek proses Facebooknya. Namanya... Nenodiriana. Oke. Kenapa? Kauat. Kenapa? Huh? Feeling gue udah gak enak nih. Feeling gue kagak enak. Tuhan jangan sampe gue punya jodoh kayak gini. Dia harus cantik putih hatinya. Dia harus cantik putih hatinya. Anggun seperti putih Cinderella. Dimanakah ku berada? Datalah oh cintaku. Eh lo tau gak? Ketemu sama lo aja itu udah musibah buat gue. Apalagi jodoh sama lo. Iya dia. Iya. Gak, gak. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin kakek gue ngejodohin sama Neno yang itu. Lah buktiin namanya aja Neno. Udah lupain. Eh ntar dulu. Murut gue kita harus pastiin. Kalau ternyata dia emang cewek jodohnya dari kakek lo gimana? Udah gue bilang lupain lupain. Eh lo gak boleh begitu. Kita lupain Neno yang itu. Kita finding Neno yang lain. Ngerti? Ngerti? Gak. Gue bukan orang yang mau cari. Gue tau. Hei. Aku itu yang sepertinya. Hei. 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 Itu kan kakek Sabto. Lah temenya kakek gue. Berarti bener dong. Neno yang itu Neno yang ini nih. Neno cucunya ini. Yang nyebelin itu. Horor banget sih. Bener gak sih? Panjul. Hei. Panjul. Panjul. Hei Panjul. Bawa-bawa siat ya. Kakek gue udah tenang di atas sana. Hei. Sorry. Gak mau gue. Gengsi buat ngetes gue kayak dia. Urusan jodoh biar gue yang jalanin. Gak usah atur-atur dulu. Kok gue jadi panikan gini. Penasaran sih gue. Hr. Hr. Hff. Hr. Ed gak ya? Ed gak ya? Hr. 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 Apaan sih? Masak di rumah sendiri saja masih diiseng. Aman, ternyata perasaan saya saja. Gengsi itu? Ya ialah, Gengsi! Kakek cuma ingin mengingatkan kamu. Ingatkan apa kakek? Wasyat kakek. Wasyat apa? Jadi kamu lupa wasyat kakek? Kamu lupa harus menikahi nenek, cucu teman kakek. Ingat. Ingat ya kalau kamu sudah melaksanakan wasyat kakek. Kamu ingin menemani kakek. Tidak, tidak, tidak. Kakek ngedatengin gue. Kakek ngikutin gue soal wasyat. Oke? Gue harus deketin Neno. Oke? Ya, ya, oke? Ya, ya, ya. Gue harus deketin. Gue harus deketin. Gue harus deketin Facebook Neno. Nah, ya! Udah ya, Kakek. Udah di-add Facebooknya. Cakep Sekarang tinggal buka roh Apa ya? Randy Tunggu, tunggu Randy, oh dia kan cowok yang nyebelin banget itu Ngapain dia ngayar Facebook gue? Hah, lo pikir lo tuh siapa? Gue ketemu sama lo aja tuh udah musibah Apalagi mau temenan sama lo Gue blok juga nih Emang anak rasain Dia kerja di PT Citra Pesona PT Citra Pesona PT Citra Pesona Jadi maksud lu gue harus nyamperin dia? Kayak nanya lagi ya iyalah He panjul gimana caranya gue nyamperin dia? Orang temenan aja Oh gak dia Apalagi gue nyamperin dia bilang gue mau nikahin dia gitu He 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 Tetep aja bro Cinta harus direlbut saudara Mari bung rambut kembali Makasih lo Ya tapi terselamat juga sih Gak mungkin kainnya Kagak dia, kagak mungkin Ya atau lo mau disamperin sama kakek lo lagi Ya jangan pergi sama kakek lo selamanya ya Selalu Kalau kamu udah melaksanakan wasan kakek Kamu ingin mani-mani kakek Gak 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 kakek 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 Halo Temu untuk saya Namanya siapa? Hilman Susio lho Waduh saya gak kenal tuh Eh ya yaudah saya kesana Siapa ya? Mbak Iya bu Temu saya mana? Itu Loh tadi ada disitu Untuk mana perginya ya? Siapa sih tamunya? Hei Oh Oh Lo ngapain pake bohong dan bilang kalo nama lo itu Hilman Susio? Jadi lo udah tau nama gue? Ya gimana gue gak tau? Kan tadi pagi lo nge-invest buku ya? Tapi gue udah blok Lo mau ngapain kesini? Gue mau nikah sama lo Kakek lo sama kakek gue itu temenan dan mereka mau kalo kita itu nikah Ini wasiat Lo bukan cuman nyebelin ya? Tapi lo gak waras Pak Satan Eh gue bukan maling ya jadi gak perlu dipanggilin Satan gue cuma bilang ini wasiat Lo denger gue gak? Enggak Udah kan mbak Pak tolong bawa ini orang keluar saya gak mau ngeliat muka dia lagi Ya Tendak Lo itu jodoh gue ya Denger lo jodoh gue ini wasiat Udah ngapain tarik tarik lepas Udah lepas Udah lepas Udah diem Ini wasiat Udah lepas 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 siapa lagi nelfon gue halo 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 Neno ya ini siapa ya ini rendi 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 siapa ya Allah baru juga ketemu masa udah lupa lo tau nomor gue dari mana dari orang antor lu mereka itu itu baik-baik ya nggak kayak lu tuh yang lo jangan macem-macem sama gue jangan sekali-sekalinya lo gangguin hidup gue niat gue itu bukan ganggu lo gue cuma pengen ngasih tahu ke lo kalau kita itu harus nikah nyebelin sekarang pakai ngomong kalau gue harus nikah sama dia tuh nggak ada yang ngeliat kok ada yang ngeliat malu gue gue nekat ya ya lo yang nyuruh gue nyamperin kantornya gue samperin ya iya tapi maksud gue kagak langsung lo ajak nikah juga eh lo baru kenal bos cewek mana juga kalau baru kenalan lo ajak nikah pasti shock ya gue orangnya kan males basa-basi gue ketemu ya langsung aja gue ajak nikah bentar lagi gue ulang tahun yang ke-25 itu masalahnya iya tapi caranya bukan gitu maksud gue gini nih eh lo ambil waktu dikit lah cari tahu dia suka nyape hobi nyape gimana-gimana sampe dia jatuh cinta bersama lo baru lo sikat ajak merit hah lau cepek amat ilmu lo hah ya lau jadi dia ngajakin kamu nikah iya sayang dan kamu tahu nggak yang lebih parahnya lagi masa katanya kakeknya dia sama kakeknya aku tuh temenan terus kita tuh kayak dijodohin gitu itu tuh adalah sebuah wasiat gitu sayang aku kasih tahu kamu ya kalau misalkan dia dateng lagi ke kantor kamu kamu harus panggil sapam suruh tangkep dia dan bawa dia ke kantor polisi jangan-jangan nih dia itu psikopat bahaya lo ngatain gue psikopat wih bro bro sorry nih lo gak usah kecampur nih iya gua gua gak ngatain-ngatain lo hah lu gak usah kecampur ya gua udah ngasirin lo bilang psikopat lo gua bukan ngatain lo gua ngatain cowok yang detetin pacar gua itu gua itu gua eh lu gak usah ngasih bawa Sata aja Sata Sata-sata Sata 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 Saya emang dia orangnya dia yang deketin aku oh jadi lu orangnya lu yang deketin cewek gua eh lu cari-gara-gara lu sama gue eh gua bukan cari gara-gara justru sekarang gua mau negasin sama lu mendingan sekarang lu putusin cewek lu lu putusin nena neno itu jodoh gua itu wasiat bener mes hasiat dia emang lu bapaknya dia enggak kan gue apa lu hamak lu matiin masalah ya Mas, kita bisa omongin baik-baik ya Rane, kaya bisa di omongin kan Nanya. Mas, kalau nih mas. Sayang, mendingan kita pergi aja di dalam sini. Aku udah males saat muka tuara. Eh? 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 Eh, aku! Beba, kemana? Apaan sih? Ke mana? Beba, 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 beba. Emang jodoh gue. Beba, mau ke mana? Beba, mau ke mana? Beba, mau ke mana? Beba, mau ke mana? Beba, 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 beba. Itu ada laki, lu kagak lihat apa? Lu kalau kelakuan lu begini gimana dia mau naksir sama lu? Ngomong aja lu. Gua belain gua lu. Itu gua belain gila? Wasiat. Oh iya iya, wasiat, wasiat. Kalem, 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 kalem. Bangin diri dulu. Gak, bangin diri dulu. Eh kok dia bisa dari sini? Berarti emang bener-bener jodoh lu tuh. Hah? Ya! Stop! Gua tau gimana caranya supaya lu bisa deket sama sini. Caranya? Cuman itu sekarang menurut gua yang paling oke. Setuju? Halo ya, saya pesan air putih dari tadi kenapa belum sampai juga ya? Cuman air putih doang loh. Saya ini haus. Masa sih? Ya iya masa saya bohong sih. Loh? Halo lah. Ini air putihnya. Gak, gak, gak. Lo, lo ngapain dari sini? Mulai sekarang saya ini office boy di sini mbak. Apa? OB? Hah? Gak, gak sudi gue sekantor sama lo walaupun lo cuma jadi OB ya? Emangnya ini perusahaannya mbak? Eh? Jangan nyawet ya kalo ngomongnya. Ya ini bukan perusahaan gue, tapi kalo cuma buat mecat lo doang gue bisa. Gitu ya mbak? Ya, lihat aja. Gue bakal bikin lo keluar dari kantor ini sekarang juga. Lihat. Ya, halo mbak Ernie. Tolong ke ruangan saya sekarang juga ya. Ya, terima kasih. Mbak, saya mau tanya. Mbak yang ngerima dia masuk kerja di kantor ini? Ini Mas Reddy? Iya, iya. Kenapa mbak? Mbak, tolong bilang ke HRD kalo saya gak suka dia kerja di kantor ini. Mbak Neno aja ngomong langsung ke bos deh. Hah? Kenapa harus? Kenapa harus saya? Ini kan bawahannya mbak. Ini titipan bos mbak. Apa? Mbak, gak denger tuh barusan. Makanya jangan bisik-bisik. Titipan bos. Ya udah mbak, makasih ya. Iya mbak. Hah? Gue tuh sebenernya bingung lo tuh siapanya bos, lo cucunya, anaknya atau siapa. Kok sampe bos bisa-bisanya memperkerjakan lo di kantor ini? Gak perlu tau. Yang jelas sekarang pilihan lo cuma dua. Pertama, lo bisa keluar dari kantor ini. Atau kedua, lo terima gue sebagai suami lo. Maaf. Anda siapa ya? Aku inginkan seorang wanita Pendamping hidup untuk selamanya Dia harus cantik putih hatinya Anggun seperti putih sindalat Halo? Ya siang bos? Oh jam satu ya? Oke. Kalo gitu satu jam lagi saya keser. Ya. Apa yang lo masih ada disini? Mau minum apa? Mau minum kopi, teh, atau mungkin mau makan, nasi padang? Enggak. Buda enak liatmu kau. Sekarang nih, outputnya lo bawa lagi aja. Oke? Oke. Adakah yang sepertinya lo Di jaman harta ini dia tercinta Gimana kau berada Kamu harus ke Indoraya sekarang. Kamu tawarin harga baru Pemasangan Billboard di jalan protokol. Tapi pak Mereka kan sudah pernah menolak kita. Kamu harus yakinin dia lagi. Bikin dia percaya kalo harga yang kamu tawarin ini Yang paling masuk akal. Pak. Kamu jangan pesimis. Ada partner yang akan nemenin kamu. Partner? Dia orangnya. Siang pak. Siang. Kalian gak punya waktu banyak. Sekarang juga Kalian berangkat. Dan kalian harus berhasil. Dia lagi? Pak. Tapi kan dia ini cuma ofis boy di kantor ini. Mulai sekarang. Dia marketing disini. Hei. Oke. Gimana oh dimana Cinta yang sejati Ku cari, ku cari Telah lama ku cari Ternyata oh ternyata Tak perlu mencari Beb, 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 Beb. Hei Beb. 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 Halo Beb. Hei Beb. 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 Mau kemampuan sih? Iya kan sih? Beb. Beb, Beb. Mau kemampuan gue lah. Tak kemampuan gue aja. Ntar tau gue gak amas kemampuan sama lo. Lagi ini tuh siapa sih? Bingung ya? Gue bisa jadi office boy, gue bisa jadi marketing, dan besok gue akan jadi... Suami lo. Suami gue? Ini amit-amit gue sampe punya suami kayak lo. Kita itu udah ditakdirin bersama, Bebe. Kita udah jodohin sama kakek kita. Ya, enok. Jodoh? Jodoh dari Hongkong? Eits. Mobil gue. Gimana kamu? Oke. Jadi, mau ngapain? Telefon payah depan. Telefon. Apa-apaan sih? Ngapain? Gue bilang kalo lo gak mau satu mobil sama gue. Padahal kalo satu mobil sama gue itu akan lebih efisien. Karena apa? Karena di jalan kita akan ngobrol banyak tentang strategi nanti buat kita sama pelayan. Masih gak mau juga? Nanti. Eh, apa-apaan sih? Ih, kayak anak kecil di ngadu-ngadu kayak gitu. Gak boleh. Tunggu, tunggu. Apa sih? Gak kebayang ya? Nanti anak-anak kita pasti becandain begini. Kena begini. Puji. Teru ya. Puji. Kau ucuk tau gak? Ucuk tau. Smile. Vi. Malah foto. Ayo. Si. Belum. Ayo. Mbak Irfan. Halo. Ayo. Ayo. Wabanyi. Namanya aku dengan cintamu. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Kau tak peduli. Pernah ku memujamu. Dan pernah ku merayumu. Kau selalu pergi Tak meninggalkan diriku Turun Apaan sih lu nart-nart gue? Lu ngapain? Potong rambut Lo mau potong rambut? Ya enggak lah, makan mie ayam tuh, lihat Mie ayam Lo mau makan di sini? Enggak, mestinya di sini makannya di sana Ya enggak lah, makan di sini juga Ribet banget nanya terus Tapi kita tuh gak punya waktu banyak Kita harus cepet-cepet ke Indoraya Enggak bisa, gue kelaperan Gue gak peduli, aduh ayo jalan Lu itu harus peduli Kalau sampai gue mati kelaperan gimana? Lu juga yang repot Lu yang ngeburin gue nanti Bukan urusan gue, yuk Buka gak? Gue masuk, gue mau tunggu ke dalam aja Mobil-mobil siapa? Mobil gue kan? Jadi bukan lu yang bikin peraturan Gue yang bikin peraturan Masuk, ayo makan Ini nih Ngatur banget tuh orang Aduh banget, alhamdulillah Aduh, dimakan ya Yakin gak mau makan? Enggak Udah lo buruan makannya Kita udah tau-tau tau gak? Ini tuh mie ayam paling enak ke dunia Nyesel kalau gak cobain Doa mbak Cang, satu lagi Cang Iya, makan ya Sip Gue kan udah bilang, gue tuh gak mau makan Makan lah deh Hehehe Nak mat bonus Disini kalau pesen mie ayam dua Bonusnya tuh pijet Sip Ah Hahaha Jadi gak usah ger Orang ngeselin kayak gini kenapa bisa hidup sih? Kaya sini gore, saus ya? Iya tuh Lapin dong Lo kan punya tangan ya? Mending lo lap sendiri Apaan sih? Lo ngapain? He? Apaan? Apaan? Kacet suruh lap sendiri Gak bisa, susah nih Sini Ihh Makanya lapin, gak bisa, susah Oh brosoh Udah kak, 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 udah Gak usah dipijetin makin lama Makasih Makasih Lep, 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 Lep Lep, 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 Lep Biar gue mpj cedip Sama-sama Maksud lo ngomong gitu apa? Iya, karena gue tau di dalam hati lo lo pasti mau bilang terima kasih sama gue Karena gue udah ngantarin lo pulang Jadi gue jawab sama-sama Ya tapi kan ini bukan mau gue Gue juga terpaksa pulang sama lo gara-gara mobil gue tadi tiba-tiba mogok di kantor Iya, iya Yaudah udah nyampe rumah kenapa gak masuk Pengen banget gue mampir Maaf Anda siapa ya? Gue usah mimpin gue ya Gue usah mimpin gue ya Biar gue aja yang mimpin lo Gini Sukses lo meluari nih? Banget Luar biasa Dasyat emang the power of kakek lo Gue kan kepikiran tuh PT, Citra, Persona Gue tuh pernah denger dari siapa gitu Bosnya PT itu Temennya bokap gue Kenal Jadi bosnya itu Anak didiknya kakek gue zaman dulunya Pas bokap gue bilang minta bantuan Untuk gue dimasukin disana kan jadi karyawannya Ya udah Lancar Gila, gua temen emang sama kakek lo ya Ran Kan Ini udah siapa ya Malah terserah neno Turhan Hehehehehe Tep согankah Neko neno lah Mau bilang kalo cowoknya singgul Iya Aduh, aduh, aduh Duduk duduk, duduk Duduk Duduk, tenangin dulu diri lo ya Yang begini-begini yang gue kan temen sama lo. Lo jangan bikin tambah ribet. Menurut lo emang kalo lo ketapu Neno, terus dia percaya gitu sama lo. Iya lo liat sendiri kan? Iya gue liat, tapi kan dia kagak. Jadi lo perlu bukti. Udah lo tenang deh. Pokoknya yang begini-begini biar jadi urusan gue. Gue mau lo fokus aja dulu sekarang sama si Neno. Cari perhatian dia sampe dia simpati sama lo. Kalo dia udah ada feeling, ya kan? Yang begini kita bongkar. Ntar kan lo masuknya enak. Paham kagak sih? Pinter lo masalah percintaan lo. Lo dari dulu masih aja ragu. Ujungnya gak enak nih. Apa ya? Tapi gak pernah laku ya? Iya gue udah tau lo ngomong itu. Eh gue pemilih ya, kurang ajar. Ibu? Eh. Mbak yang mau dipijit ya? Maaf Bu. Ibu salah alamat kali. Enggak kok mbak. Ini kan jalan kutilang nomor tujuh kan? Iya bener. Ini Mbak Neno Daryana kan? Iya Bu. Tapi saya gak ada manggel tukang pijen. Memang kamu bukan mbak yang manggel saya. Nah terus siapa? Itu loh. Mas Randy yang ngirim saya kemari. Saya disuruh menjid mbak. Supaya ilang capi mbak. Bikin ulah lagi si nyebelin. Randy, lo ngapain kirimin tukang pijen ke rumah gue? Masih mending gue gak kirimin tukang mie ayam rumah lu. Bercantilah tuh kelewatan tau gak? Siapa si malam ini bercanda dan tertawa. Iya. Kenila cantik. Buat aku gila. Jatuh hati padamu. Iya. Narik-narik gue. Bagian siapa yang bercanda. Gue itu gak bercanda. Gue serius. Gue gak pengen calon istri gue itu. Kecapean gara-gara seharian jalan sama gue. Gue gak mau calon istri gue itu. Berhenti ngomongin calon istri. Dan denger. Jangan gangguin gue lagi. Apaan sih? Boleh dong. Sekarang gue yang narik. Diam. Lihat. Apaan nih? Ini kakek gue itu kakek lu. Mereka yang mau curuin kita. Gue dapet foto itu dari bokap gue. Dan gue rasa bokap lu juga tau. Dan kalo ini bukan karena wasiat. Gue juga males gak jauh-jauh-jauh jutek. Kau memang menarik. Bicaramu asik. Tak bosan aku. Menemani dirimu. Ingin bersamamu. Bila ti malam ini. Bercanda dan tertawa. No. Jangan-jangan yang diomongin sama Randy itu bener. Kau lo malah belain dia sih. Perasaan benar pas gue cerita lo belain gue. Bukannya maksud belain. Cuma gue kepikiran aja gitu loh. Kaya bener aja omongannya dia. Iya gak sih? Vivi. Cowok kaya Randy itu punya seribu cara buat dapetin cewek. Nah ini adalah salah satu dari permainannya dia. Dan amit-amit aja sampe gue punyuh jodoh kaya dia. Hati-hati lo jangan sampe terlalu benci. Ntar endingnya lo malah jadi terlalu cinta lagi. Iya apaan sih omongan lo orang banget tau gak? Ya beneran kan bisa aja. Eh. Eh gak apaan nih? Kita harus meeting sama orang yang di raya. Lagi? Bos yang terintah. Tapi gue harus makan dulu. Lo liat kan gue baru aja mau makan. Oke. Gak apaan sih? Minum. Gak mau. Minum. Buat apa? Ini minum. Ini teh manis. Minum. 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 Lagi. Digit lagi. Digit lagi. Digit lagi. Oke cukup. Langsung tolapan sih nyuruh gue minum. Ini apa? Teh manis. Teh manis itu punya berbagai macam kandungan. Untuk kita supaya punya tenaga. Paham gak lo? Hah? Kira-kira gitu. Lo udah tenaga lo tuh udah cukup buat sampe lo selesai meeting. Gak mau lepasin bukan sih? Apaan lepas lepasin? Enak aja lo gue lepasin lo. Ntar lo gigit orang aja. Ini lo digibun apaan? Udah ya cepetan. Bos tuh bilang. Proyek kita yang kemarin diterima sama klien. Makanya sekarang kita harus meeting lagi. Ayo. Seriusan? Iya. Emang dong dari tadi. Tunggu. Gue duluan ya. Tunggu. Sabar dulu. Pelan-pelan dong. Dimakan ya. Ngebazir kalau mau dimakan. Oke. Gue duluan ya. Bye. Kali ini kita akan bicara masalah reklama yang kemarin udah ditolak sama mas-mas ini. Coba dipikirin lagi. Kalau untuk reklamanya nanti kita akan bikin di jalan protokol. Yang nantinya itu akan dilihat sama banyak orang. Barang lebih kayak gitu. Dan untuk masalah harga nanti bisa diomongin lagi. Kemarin cuma patokan doang kok. Masih negosiasi. Iya. Jadi nanti kira-kira reklamanya ditaruh di pinggir jalan. Supaya ada orang lewat segala macam itu bisa dilihat di boardnya. Ya mungkin ada pertanyaan. Gue gak tau dia secerdas ini. Cara ngomongnya beda banget kalau lagi meeting. Iya. Kayak orang bener. Itu untuk pemilihan warna. Padahal sebenernya. Pasal itu kita pakai designer. Ya suatu ini tanduk itu. Ini tanduknya. Pakan yang enak. Makasih Cang. Yuk. Gue gak mau makan Ayo makan Gue gak mau Udah dipesenin Kan biasanya lama kan juga Iya tapi hari ini gue lagi gak pengen dipijit Jadi itu buat lu Mungkin bilang gue gak mau makan Nenok gini ya Bayangin Di luar sana itu Ada banyak orang yang gak bisa makan Sekalinya bisa makan Dia cuma bisa beli semangkok mie ayam Makannya pun bersembilan orang Sedangkan lu ada Makkok mie ayam Ada mie ayam di depan lu Tapi gak mau dimakan Lu gak mau cuma gara-gara gengsi gitu Sadis Kok lu mau ngomong gitu sih Tersinggung Iya kalau gak mau tersinggung makan Apa mau gue suapin Oh gak perlu Gak perlu Gak perlu Iya iya Gue makan Aku serius Mencintai kamu Ku ingin meminangmu Tuh jadi istriku Maukah kau bersanding di hatiku Tulus mencintaiku Iya Kamu ngapain jalan seperti ini Sayang Apa Eh Dan lu ngapain ngajakin jalan cewek gue Maksud gue apa Sayang Ini gak kayak yang kamu lihat kok Aku sama dia Hei kamu itu gak usah cari awasan ya Sudah Udah Lu ngasih campur sama urusan gue Mau cari masalah sama gue Oke Gue gak pengen berantem Gue pengen kawin Lu Gue somong ya orangnya Lu cari masang dulu Sayang 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 Udah Udah ya Udah Udah ya Mungkinan kita pergi aja dari sini yuk Ayo Udah gue ngapain Lu Udah Neno Kamu jalan sama cowok itu Tapi kenapa kamu gak cerita sama aku Ya buat apa aku cerita sama kamu Kan ini atas perintah bos aku Maksud kamu Iya Jadi sekarang dia tuh kerja di kantor aku sebagai marketing Dan dia juga jadi partner aku Serius Ngapain aku bohong Neno Dia sekarang kerja di tempat kamu Tapi kamu gak cerita sama aku Malahan sekarang jadi partner kamu Oh aku tau kenapa kamu gak cerita sama aku Karena kamu udah mulai deket sama dia Udah mulai suka ya sama dia Iya Rizky aku jelasin sama kamu sekali lagi Kalau aku sama dia gak ada apa-apa Dan aku pun jalan sama dia atas perintah bos aku Gak lebih dari itu Itu alasan kamu doang Aku gak nyangka ya Di balik kepolosan kamu kayak gini ya kan Kamu suka bohong Terus kamu suka selingkuh ya Kamu ngapainya gitu sih Kenapa Kamu minta putus dari aku Aku ngomong-ngomong sama kamu sekarang No Kok kamu yang marah sih harusnya aku dong yang marah Film Pak Kamu ingat Kamu ingat Tembak Gения Aku tunggu, tapi aku tak tahu Tapi kalau dipikir-pikir Non, ada paket Iya, Bi, masuk Dari siapa ya, Bi? Gak tahu, Non Ya udah, kalau gitu makasih ya Ya, Non Lo pasti udah nanggep gue baik Nih makan Semoga lo gak sedih lagi Karena hampir putus Atau mungkin udah putus sama pacar Capa sih yang ngisang kayak gini? Oh, kok Kalau coklatnya cair Berarti kepanasan di jalan Jangan salahin tukang-hantar paketnya Masukin aja ke freezer Pasti coklatnya beku lagi Nah, kalau yang begini-gini nih Gue tahu kerjaannya siapa Pasti kerjaan si tikus Gak salah tikus Lo itu nyebeli Tahu gak? Tuh-tuh gue gemesin Tapi kadang-kadang Lah itu kangenin Kenapa mukanya aneh gitu Senyam-senyam Dih? Soto Supaya soto ya gue tahu kok Orang gue nginti Gapapa, biasa aja Bilang aja lo itu suka sama yang gue kirimain kemarin Iya kan? Gimana? Udah suka juga gue? Sama gue Maaf Anda siapa ya? Nanti Nantikan kejutan selanjutnya ya Bersambung Terima kasih telah menonton. 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 Foto itu dapet dari mana? Gak penting aku dapet dari siapa. Ternyata kamu masih jalan ya sama mantan kamu. Dan yang selingkuh itu kamu, bukan aku. Mulai sekarang kita putus. Nino, kamu gak bisa ngambil putusnya begini. Mulai sekarang kita putus. Tapi kan masalahnya... Ah! Dapet dari siapa lagi tuh foto? Oh, serius putus sama Rizky? Beneran? Kasihan. Jangan sedia. Kita tuh udah sama-sama janji. Kita sepakat kalau misalkan salah satu diantara kita ada yang jalan sama mantan. Kita harus putus. So sweet. Kok so sweet sih? So sweet. Jangan sedia. Jangan sedia. Ini mbak. Satu-satu ya. Sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih mbak. Iya, sama-sama. Ada apa nih? Syukuran. Terima kasih ya. Syukuran apa? Rendi. Emangnya dia kenapa? Katanya kamu putus sama pecah lho. Gue yang putus, kenapa dia yang syukuran? Biasar, nyebelin, aneh. Eh, tunggu, tunggu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Apa maksudnya? Iya, maksud lo apa? Pagi-pagi bagiin nasi kotak sekantor. Oh, itu. Ya, bagus dong. Gue kan beramal. Tuh, lihat kan. Bikin orang bahagia itu bagus. Iya, aku tahu. Tapi kan lo gak harus ngomong ke orang-orang kalau itu buat syukuran karena gue udah putus sama Rizky. Neno, lo putus sama Rizky itu adalah sebuah anugerah. Dan anugerah itu harus disyukuri. Jadi gue gak ada salahnya dong bagi-bagi nasi kotak buat nunjukin rasa bersyukur. Jadi menurut lo, gue putus sama Rizky itu adalah anugerah? Oh, iya. Iya dong. Neno, lo itu udah diselingkuhin sama Rizky. Dan sekarang lo putus sama Rizky. Berarti itu sebuah anugerah. Karena apa? Lo terhindar dari orang jahat. Lo itu diselingkuhin sama Rizky. Jahat? Nini, cowok yang selingkuhin ceweknya. Apa namanya kalau bukan? Jahat. Dan biasanya kalau cowok itu udah selingkuhin cewek satu kali aja. Itu biasanya bakal kampuhan. Lagi. 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 Dan lagi. Jahat. Kambuhan. Berarti selama ini Rizky udah jahatin gue dong. Jadi lo yang fotoin cowoknya enak sama selingkuhannya? Apa gimana? Menurut lo siapa lagi? Lo edit deh. Gila ngapain gue edit? Ya kalau enggak lo edit tuh. Gimana cara dapetinya? Mantan intel bos. Aduh lo. Sat, 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 sat. Caranya. Dan sekarang dia udah putus sama pacarnya. Serius lo? Serius gue. Wah ini cakep nih. Ini sih emang udah pertanda. Bahwa dia emang jodoh lo Ren. Jodoh kagak kemana? Nah sekarang tugas lo nih. Tinggal lo bikin aja gimana caranya supaya dia jatuh cinta sama lo. Turusan gampang. Gampang-gampang aja lo. Non. Iya bi. Ada. Ada tamu di depan. Siapa? Katanya sih dari kantor gubernur Non. Dari kantor gubernur? Iya. Siapa ya? Coba Non liat aja sendiri ke depan. Enak. Ya udah, saya liat dulu ya. Iya. Dia siapa ya? Malam. Maaf, bapak nyari saya? Itu tau. Maksudnya? Lo? Nggak baik nyoyakin tamu. Lo mau ngapain kesini? Aku mau ketemu sama kamu. Bonusnya? Candlelight gini. Eh, sejak kapan kita ngomong pakai aku kamu? Aku... Sejak... Sejak kamu... Putus. Satu untuk merasakan cinta. Dua untuk memikirkan masa demam. Tapi aku... Nggak ada waktu. Siap kamuan juga. Siap kamuan juga. Apaan sih lo? Gue nggak bisa keluar. Yang bilang candlelight dinernya di luar siapa? Apaan sih? Cang. Siapin. Dua porsi buat candlelight dinner. Tidak. Full set. Eh! Enak anje boos. Full set. Carlah juga tahu. Satu untuk merasakan cinta Lupakan semua Lupakan semua Yang pernah terjadi Tantang kita berdua Biarkan semua Menjadi kenangan Satu untuk merasakan cinta Cie barengan ada gelasnya Sekarang candlelight dinnernya udah selesai Mendingan sekarang lo beresin semuanya Terus lo pergi deh dari sini Aku mau ngomong sama kamu Ngomong apa? Jadi dua minggu lagi aku tuh ulang tahun Ke 25 tahun Terus? Urusannya sama gue apa? Ya wasiat dari kakek aku aku harus nikahin kamu Tepat pada saat aku berumur 25 tahun Ya itu urusan lo lah Terus kok misalkan gue ngomong gimana? Gak bisa harus mau Harus mau Masalahnya ini kan juga wasiat dari kakek kamu Gue gak percaya Kok lo maksa sih? Lagiin kakek gue tuh gak pernah ngomong apa-apa sebelum dia meninggal Iya tapi kakek aku bilang Bilang kita itu berdua harus menikah Kakek aku sama kakek kamu udah janji dua-duanya Gue gak percaya Udah ya gue mau tidur Tunggu tuh Gapan lagi sih? Masih ada yang mau aku bilang sama kamu Ya udah ngomong buruan Aku cinta sama kamu Tapi gue gak cinta sama kamu Tinggal Karena aku sendiri Bi tolong ditutup ya pintunya Kok gue jadi sedih banget jadi tolak ya? Tuhan jangan sambil gue punya jodoh kayak gini Eh lo tau gak? Ngetemu sama lo aja itu udah musibah buat gue Apalagi jodoh sama lo Gak kebayang ya Nanti anak-anak kita pasti bercanda begini Gitu-gitu Kucing Makser ya Oh ngapain? Apaan? Apaan? Katanya suruh lapis sendiri Gak bisa susah nih Udah ngomong buruan Aku cinta sama kamu Keren gitu ngebelin Aneh Tanpa sadar Gue tuh selalu aja nungguin Tingkah konyol apa lagi yang bakal dia lakuin Apa ini namanya gue juga cinta sama dia? Sayang Iya ma Mama tuh cari-cari foto ini Akhirnya ketemu juga Emang buat apaan sih? Kamu minta cariin foto kakekmu sama temennya ini? Eh? Neno tuh mau nanya ma Emangnya kakek deket banget ya sama kakek ini? Deket banget Kakekmu itu deket banget sama kakek ini Bahkan kamu itu dulunya mau dicodohin sama cucunya kakek ini loh Tapi ya gak tau sih Kakek itu kebeneran apa enggak Karena sejak kakek ini ya Mama tuh udah gak pernah denger lagi kabar dari kakek ini loh Gitu lah mama Makasih emang Menyemukan sama ini Jadi Apa yang diomongin sama Randy itu bener Kalau gue emang dijodohin sama dia Dan ini adalah wasiat dari kakek Tidak ada lagi melayang sayangmu Tidak ada lagi pelukan mesamu Tidak ada lagi pelukan mesamu Gue Juga cinta Sama lho Keren Halo Oh iya pak Saya kesana sekarang Kok ada? Gue juga cinta sama lo Gue tau Lo itu cinta sama gue Tapi lo geng sih buat ngakuinnya Tau gue Mana torah Pendamping hidup untuk selamanya Dia harus cantik putih hatinya Nel Nel Nenak Hei Dulu ada apaan lagi sih? Mau ngapain lagi sih dia kesini? Gue mau kasih liat ini Nih Apaan tuh? Wis Apaan tuh? Apaan tuh? Laka gak tau Hah Ini kamu yang nulis kan? Gue juga cinta sama lo Randy 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 Panjangnya Randy Orangnya Gue Aduh Gimana nih? Randy tau lagi kalo gue suka sama dia Tansil Kepedian tau gak? Jangan 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 Itulah sendiri kan yang bikin Aku deh Randy Randy Aduh Randy Randy Aduh Randy Aduh dia benar-benar pingsan lagi Tolong 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 Ren Bangun Gue Gue minta maaf Sebenernya emang gue yang nulis itu Gue lakuin Gue emang sayang sama lo Walaupun lo itu cowok paling nyebelin yang pernah gue kenal Karna Ayo ngomong terus nano Biar gue tau seberapa sayang lo sama gue Gue mohon Ren Bangun Gue gak mau lihat lo kayak gini David Gue gak mau Disini aku menunggu cintamu Terus ku sayang sama lo Ku juga sayang sama lo Aku cinta sama lo Gue juga cinta sama lo Lo udah sadar Atau jangan-jangan lo cuman pura-pura pingsan Engga gini-gini Teno, Inde sekarang gue tau kalo lo sayang sama gue, lo cinta sama gue Dan lo gak bisa ngindar lagi, sekarang kita harus nikah, oke? Engga Gue bakal tarik semua kata-kata gue tadi Gue gak sayang sama lo Gue gak pernah cinta sama lo Dan gue gak akan nikah sama lo Iya, tadi kan lo dengung, ya? Eh, Teno Wah ribetnya Teno Lupakan semua Lupakan semua Lupakan semua Lupakan semua Apaan lagi sih? Aku mau jelasin sama kamu Gue gak mau denger apa-apa lagi Gue minta sekarang lo pergi dari sini Ya aku bisa gak jelasin semua Gue gak mau denger apa-apa lagi Lo pergi dari sini Gak bisa, aku gak bisa pergi Pergi kita ini kan Pergi Sekali kesempatan buat aku ngomong Pergi Lo yakin lo mau ngelupain dia? Lo bisa Kenapa enggak? Ya sebenernya dia juga cinta sama lo Cuman ya karena dia gengsi aja makanya dia gak mau ngakuin Enggak Fi Gue itu gak gengsi Ini gue cuman Iya Sekarang intinya gue lagi mau fokus sama kerjaan doang Gue lagi gak mau ada cowok di hidup gue Gue capek Lo gak boleh capek dong Lo harus terus berjuang Pokoknya lo harus terus Memperjuangkan ini semua Demi wasiat kakek lo Iya kan? Terukis indah rambut wajahmu Terukis indah rambut wajahmu Dalam benerku Berikan ku cinta terindah yang Hanya untuk ku Tertulis indah kuisi Lino Maafin aku ya Aku dateng ke rumah kamu malem-malem kayak gini Kamu mau ngapain disini? Aku pengen jujur sama kamu Aku gak ada hubungan apapun sama dia Udah ya Udah ya Aku gak mau bahas soal itu lagi Aku mau istirahat Enak Ada apaan lagi? Aku Pengen gak beratuh kamu balikan Itu gak akan mungkin terjadi Aku tau kenapa kamu nolok aku Kamu udah jadian kan sama cowok itu ha? Cowok yang kurang ajar itu ha? Iya kan? Kamu jangan masalah ya kalo ngomong Mendingan sekarang kamu pulang Karena aku masih banyak kerjaan Lino Aduh Apaan lagi sih Rizky Percuma kamu bikin aku terus Aku gak akan terima kamu lagi Bagus dong Aku dukung Neno Kan aku udah bilang sama kamu kan Kamu putus dari Rizky itu sebuah anugerah Udah lah gak usah bahas dia lagi Lih yang bahas duluan kan ke kamu Ih kamu yang nelfon aku Ih lagian kamu angkat Ih nyesel tau gak aku ngangkat nelfon kamu Iy Ngomongnya aku kamu Iy Ngomongnya aku kamu Ku aku Tak berdaya oleh si kamu Yang melihat ku malu Yang melihat ku malu malu Kau curi pandang kepadanku Kau membawa ku ternyata Buat saya? Dari siapa? Bunga lagi? Ini dari siapa? Kenapa? Kenapa sih pada gak ngejawab? Ayy bapak Ini dari siapa pak? Dari siapa? 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 Aku gak suka acara kamu kayak gini Neno Sekali lagi aku minta maaf Aku gak ada apa-apa sama Citra Udah berapa kali aku ngomong sama kamu Kita tuh lebih baik temenan aja Iya tapi kan aku gak ngelakuin kesalahan apapun ke kamu Dan ini semuanya cuma salah paham Bohong! Kenapa? Lu gak usah kucampur ya? Kalo emang dia gak bisa ngelupain kamu Dia ngomongin jalan bareng sama mantannya Gue itu gak ada apa-apa sama dia Dan gue gak ngelakuin apa-apa Ya itu kan alibi loh Ya kan? Alibi bebas mau ngomong apa aja Saran aku Gak usah percaya sama dia Rizky 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 Udah 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 Tapi dia udah kurang anjir sama aku Tapi kamu gak perlu bikin keributan di kantor aku Aku gak mau malu cuma gara-gara hal kayak gini doang Sekarang aku minta sama kamu Pergi dari sini Jadi... Gue single Yes! Welcome to my club My new jomblo Seneng banget sih ada temennya Iya Masa gue sendiri mulu Gagian Iya iya gue nyamanin Permisi Maaf mbak ada tamu Siapa ya? Maaf mbak saya kurang tau Oh gitu Permisi Iya Kira-kira siapa ya? Apa jangan-jangan Rizky lagi? Enggak gue tau Bendingan lo liat nih Atau perlu gue temenin? Enggari gak usah Gue cek sendiri aja Bentar ya Oke Nen 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 Tunggu Nen Gue tau Lo marah sama gue Tapi please Kasih gue kesempatan kali ini aja Gue harus ngejelasin semuanya Percuma Neno please Kali ini aja Abis itu terserah lo deh Baiknya gimana Oke Sekarang lo mau ngomong apa? Gue cuma mau jelasin Kalo kemarin itu yang ngajakin Rizky ketemuan itu gue Rizky udah nolak Tapi gue aja yang maksa-maksa dia Dan akhirnya dia setuju ketemuan sama gue Gue dan Rizky itu gak ada apa-apa Gue tau kalo Rizky itu sangat mencintai lo Dan dia gak pernah punya perasaan apa-apa sama gue Jadi tolong ya Lo harus balikan lagi sama Rizky Malam ini jam 8 Rizky bakal ada di Cafe Biru Kalo lo masih sayang Dan lo masih cinta sama Rizky Lo harus ketemuan sama dia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dua hari lagi loh Gue ulang tahun yang ke-25 loh Ini makanya buruan deh Buruan apaan? Ya buruan lo nyatain cinta lo lagi ke dia Ajak dia nikah secepatnya Aduh Kok si Meno belum datang juga ya? Udah jam segini lagi Jangan-jangan dia ngejadi datang Hai Neno Hai Silahkan duduk Berjalan macet ya tadi ya? Enggak Iya saja Aku seneng banget kamu bisa datang kesini Oh iya kamu mau pesen minum? Aku pesenin sekarang ya Enggak, enggak usah Ntar aja Aku mau nanya Kamu kenapa nyuruh Citra buat ngomong sama aku? Oh Jadi gini Kenapa Citra Seru ngomong ke kamu itu karena Ya supaya kamu tuh percaya Kalo aku itu gak ada hubungan sama sekali sama Citra Terus Kamu mau ngomong apa sekarang? Aku sekarang pengen Pengen bener-bener jujur sama kamu Aku tuh sebenernya gak ada apa-apa sama Citra Aku gak punya keburuan sama sekali sama mantan-mantan aku Serius Aku tuh cuman Ya udah Cuman sekedar temen saat Hai Neno Hai Lu ngapain datang sini? Biar Neno bisa ngeliat dengan baik dan benar Pertama Maksud lo? Iya Jadi sekarang Neno itu harus memutusin Siapa cowok yang duduk di depannya Yang jadi pacarnya Yang kepilih bisa jadi pacarnya Yang gak kepilih Sabar Oke Enggak, enggak Jadi sekarang kamu harus milih, aku atau dia? Renok, sekarang kamu pilih yang benar. Kamu pilih aku atau dia? Oke, aku pilih kamu ready buat jadi pacar aku. Gue juaranya, gue udah tau gue juaranya. Gue tau gue juaranya. Gue bakal nikah sama Nenok. Gue juaranya, gue nikahin Nenok. Nenok, kamu tau gak? Pasti sekarang kakek kita yang ada disana lagi pada senang. Karena cucunya ternyata berjodoh dan kita berdua udah menjalani masyarakat. Oke. Kalo gitu aku gak jadi, terima kasih. Gak jadi. Gak jadi. Lu gak jadi, gak usah pedean bro. Gak jadi. Ya karena kamu sama aku cuma gara-gara wasiat itu doang. Gak. Gak. Eh, aku dibawa sih. Nenok. Wasiat itu cuma perantara. Perantara supaya aku itu finding Nenok. Yang akhirnya, aku itu falling in love with Nenok. Dan kamu juga harus tau cinta aku sedalam samudera. Seluas jagad raya. Dan kamu harus percaya. Tapi kalo kamu gak percaya, kamu bisa tanyain sama tukang mie ayam. Sama tukang pos. Sama tukang pijet. Atau kamu bisa tanya sama pembantu kamu. Mereka-mereka itu selalu bantuin aku. Buat nyampein kiriman aku. Untuk kamu. Jadi, yang gak jadinya gimana nih? Gak jadi. Karena aku udah milih Randy jadi pacaran. Tidak. Eh, Rizky. Enggak. Udah, udah, udah. Enggak. Itu cuma acting. Itu cuma acting. Biasa ngikutin cara aku yang kayak kemarin itu loh. Acting gitu. Gak usah dipikirin. Mendingan sekarang kita seneng-seneng. Aku udah prepare semuanya. Liat. Aku serius. Mencintai kamu. Ku ingin meminangmu. Tuk jadi istriku. Maukah kau. Bersanding di hatiku. Tulus mencintaiku. Hingga akhir waktu. Jadikan aku rajamu. Menjaga hatimu. Mencintaiku apa-apa. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Ini Randy. Eh, Randy. Randy. Maaf. Maaf. Enggak. 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 Aku pasrah. Hidupku untukmu. Enggak. 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 Enggak.